Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 sahabat MC Oke disini saya mempunyai tutup kenal pot metik motor metik seperti ini yang patah ini akibat jatuh ya di sini akan saya perbaikin cara memperbaikinnya sangat mudah sekali ya Oke ini akan saya lem dulu menggunakan lem tembak seperti ini biar nempel dulu ini untuk sementara ya untuk semata Nah di sini selagi masih basah kita rekatkan dulu biar rata rekatannya Nah seperti ini kita tunggu kering nanti ini sesudah kering kita eksekusi ya Nah ini saya kira udah kering Oke disini akan kita panaskan menggunakan solder seperti ini ya ini solder posisinya sudah panas lalu kita akan lelehkan ya bodinya ini menggunakan solder panas seperti ini nah disini kita lelehkan seperti ini kita gunakan solder panas ya seperti ini guys pokoknya jangan anda sekip biar anda tidak gagal paham ya guys Nah oke setelah seperti ini kita gunakan ripet nah ini ripet seharusnya disini kita menggunakan ripet warnanya hitam ya biar cocok sama bodinya seperti ini Oke disini saya panaskan ripetnya ini kita tempel-tempelkan biar leleh seperti ini guys Nah sesudah ini kita ratakan ini kan masih belum nempel belum menyatu antara bodi sama ripet nah bodinya ini biar juga sedikit agak meleleh ya kita satukan seperti ini nah seperti ini ini daya rekat menggunakan ripet ini sangat luar biasa ya sangat luar biasa nanti setelah ini udah selesai akan saya buktikan ini tutup kenal pot ini akan saya banting ya guys nanti akan saya banting akan saya uji kekuatannya Oke seperti ini kita rekatkan dulu seperti ini antara ripet sama bodinya ini biar bodinya sedikit agak meleleh seperti ini agar menyatu ya guys ya Oke seperti ini pokoknya dukung terus guys jangan lupa subscribe ya subscribe like 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 dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya guys biar anda itu tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya caranya memperbaikin yang patah seperti ini guys ya inilah penampakan awalnya seperti ini guys oke belakangnya ini belakangnya yang kita lem menggunakan lem tembak tadi ya di sini akan saya panaskan juga akan saya lelehkan juga menggunakan solder panas seperti ini guys pokoknya di sini kita lelehkan aja semuanya seperti ini itunya lem tembaknya kita satukan sama bodinya ini ya biar bodinya agak sedikit meleleh ya kita gesek-gesekan seperti ini biar menyatu biar nanti kelihatan kuat ya bukan kelihatan kuat biar kuat tempelannya nah ini alangkah bagusnya juga di sini kita bisa gunakan ripet juga kalau Anda pingin bener-bener berkuatnya itu maksimal ya kita tambahkan lagi di sini menggunakan ripet nah disini cuman saya menggunakan ini bekas apa namanya eh lem tembak aja ya di sini kita gesek-gesekan seperti ini nyos-nyos nyos-nyos ini panas sekali guys ya saudaranya jadi ya suaranya agak sedikit nyos-nyos gitu ya Nah seperti ini ya kita gesek-gesek 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 seperti ini guys ya supaya ini nanti kuat ya seperti ini nah lalu eh bagian sininya juga nah seperti ini yang bagian dalamnya ini kita rekatkan juga seperti ini guys Oke ini kuat sekali nanti hasilnya ya ah disini kalau gunakan ripet lagi wah makin mantap Oke guys ini penampakannya seperti ini nah disini kelihatan kasar kita ambas dulu ya nah disini alangkah baiknya kita gunakan amplas yang lembut ya jangan yang kasar seperti ini saya sarankan Oke sekali lagi saya sarankan gunakanlah amplas yang halus jangan yang kasar seperti ini biar nanti hasilnya ya mulus begitu ya kita gosok-gosokkan seperti ini ke bagian yang kita panaskan menggunakan solar tersebut Oke seperti ini terasa kasar ya ini saya ampas lagi seperti ini nah ini nanti biar hasilnya itu kalau ini kelihatan lembut halus nah seperti seperti ini nah nanti kalau sudah kita ampas ini seharusnya ini nanti dicat ya kita dicat menggunakan set warna hitam kita pilot menggunakan blok warna hitam ya seharusnya begitu tapi disini saya kebetulan enggak ada pilot blognya udah habis jadi di sini enggak saya pilot ini ini cuma untuk ini aja untuk pembuktian untuk pembuktian kekuatan dari ripet ya dari ripet ya Nah oke terasa masih kasar disini kita panaskan lagi menggunakan solder panas seperti ini guys Nah seperti ini biar enggak ada berjur-berjuran ya pokoknya eh dibikin sehalus mungkin ya sehalus mungkin kita gesek-gesekan gini menggunakan sudut panas lalu disini kita apa ampas lagi menggunakan ampas yang lembut ya guys jangan-jangan ampasnya kasar seperti ini nah seperti ini penampakannya harusnya kita cat dulu guys tapi enggak ada cat Oke langsung aja disini akan sakit kasih kit berbunyi kitnya habis ya guys ya Wah semuanya serba habis kartu paket kit seperti ini waduh kebanyakan Oke enggak apa-apa nah disini sakit aja biar agak kelihatan sedikit kinclong ya ini bodi dari tutup kenal pot ini nah seperti ini nah Hai nah ini kalau dicat wah warnanya kinclong sekali guys nah nanti sesudah saya kit ini kita lihat pembuktiannya akan saya banteng-banteng ini tutup kenal pot ini untuk menguji dari kekuatan sambungan menggunakan ripet ya guys ya Nah seperti ini nah saya rata-keratakan dulu seperti ini nah biar hasilnya kinclong nah seperti ini habis jatuh wajar ya motor dipakai jatuh nah seperti ini ini udah kuat banget sekali guys Oke disini akan langsung aja akan akan saya buktikan saya di maja yang nggak ngomong ya akan saya banting-banting ini ya Oke lihat aja saya buktikan ya guys kuat sekali ini kuat sekali ya sangat kuat sekali nah seperti ini ya akan saya banting lagi guys oke sekian-segan video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati